Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, PSI Grace Natali, memberikan keterangannya terkait kadernya yang telah melaporkan Ganjar Pranowo ke KPK. Ia menyebut Ketua IPW sekaligus Ketua PSI Bogor, Sugeng Tegusantoso merupakan pejuang anti korupsi. Dikutip Tribun News dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Grace di Menara Kompas, Palmera, Jakarta pada Kamis 7 Maret 2024. Ia membenarkan bahwa Sugeng merupakan ketua dan kader dari PSI. Meski begitu, Grace memastikan bahwa langkah yang diambil Sugeng untuk melaporkan Ganjar bukan arahan dari PSI. Ia menyebut bahwa pelaporan yang dilakukan Sugeng merupakan kapasitasnya sebagai Ketua IPW, bukan sebagai pengurus PSI. Grace juga menyebut sebelumnya, Sugeng bergabung dengan PSI Ketua IPW itu adalah pejuang anti korupsi. Bahkan menurutnya sudah banyak yang dilaporkan oleh Sugeng saat ada indikasi-indikasi korupsi. Grace pun menekankan selama ini Sugeng tidak pernah berkoordinasi dengan PSI terkait dengan berbagai urusannya di IPW. Ia mengakui dirinya tidak mengetahui terkait laporan yang dilayangkan Sugeng terhadap Ganjar jika bukan dari media. Diketahui sebelumnya, Ketua IPW melaporkan Ganjar ke KPK bersama satu orang lain yakni Direktur Utama BPD Jateng, Periode 2014-2023 Supriyatno. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa laporan itu atas dugaan penerimaan cashback dari perusahaan asuransi. Nilai dugaan gratifikasi atau swap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal Youtube dan Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.